hai 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 guys welcome back with me ya kali ini gue pengen bahas hasil primer league semalam belum akan terlalu bahas jalannya pertandingan punya pengen bahas gimana yang terakhir akhirnya berapa sukses gitu menjuarai Liga Inggris Oke ini yang pertama gue pengen bahas soal apakah ia City superior itu di musim ini gitu gitu loh Apakah ini memang murni karena kehebatan sih itu atau yang faktor beberapa tim yang ke performance gitu loh Oh ya kita kita ke yang pertama dulu gini bedakan ya musim lalu memang City begitu superior kita tahu aja musim lalu City treble sementara musim ini itu agak terseok-seok gitu loh gimana Kevin de Bruyne sederhana di awal musim sampai ketengah musim kan dia lewatin nanti di pertengahan musim baru dia bisa bermain gitu apakah iya Kevin de Bruyne nggak punya peran penting punya peran yang sangat penting gitu loh kehilangan Dread Mares kehilangan Gundogan itu cukup kelihatan gitu sama City dan kita bisa lihat di awal tuh City agak terseok-seok ada di peringkat tiga kalau tuh orang memprediksi mungkin ini waktunya lah kalau bukan Arsenal Liverpool apalagi Liverpool ditambah pengumuman Jorgen Klopp mau ini mau pergi gitu ini adalah musim terakhir Jorgen Klopp pasti pemain-pemain pengen fight lebih untuk kasih yang terbaik untuk Jorgen Klopp ditambah dia akhirnya juara Karawbal Jorgen Klopp ada adalah chance bahwa ayo Jorgen Klopp bisa lah ini menjuarai empat-empat kompetisi sekaligus European League FA Cup dan Premier League sebelum akhirnya di FA Cup disingkirin MU di European Fan League disingkirin Atalanta dan ya mulai itu pelan-pelan 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 ketika imbang lawan MU lah pelan-pelan Liverpool goyang akhirnya keluar dari jalur perburuan nah tinggal Arsenal City harapan ke Arsenal yang lagi on fire banget on fire banget hingga tiba Arsenal kalah dari Aston Villa dan itu oke mereka sempat kalah juga lawan Fulham tapi yang paling poin utamanya tuh lu kalah lawan Aston Villa di kandang sendiri pula dan itulah awal mula City kembali ke puncak-puncak klasmen dan kita udah tahu City ketika di puncak itu udah susah digoyangan mental kalau mereka udah bagus tiga kali beruntun mereka juara itu itu bukan suatu kebetulan itu bicara mental dan kualitas gitu loh saat anda nggak bisa manfaatin saat anda dipuncak dan biarin City yang dipuncak terus taruh City yang kepleset itu harapan yang sia-sia gitu bahkan di eh review gua waktu City lawan Spurs yang gua bilang kalau City menang udah selesai ini perburuan City pasti juara dan benar itu udah pasti juara Anda mau berharap City terpesa dalam West Ham apalagi di kandang sendiri itu itu suatu hal yang mustahil gitu dan ya memang benar City juara jadi ini bukan persoalan City yang terlalu superior tapi bagaimana tim-tim yang nggak bisa manfaatin di saat City lagi down di di awal-awal musim karena nggak ada Kevin de Bruyne berapa kali juga hal yang cedera jadi memang ya gua merasa selain dan memang City cukup konsisten tapi memang ada peran dari Liverpool dan juga Arsenal yang nggak bisa terus konsisten gitu loh beda sama City ya walaupun berapa kali City main jalan tapi menang 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 gitu loh beda sama apa tim kayak Arsenal main bagus menang-main bagus menang tapi di akhir-akhir ya pada akhirnya kan jatuh juga gitu loh sangat disayangkan memang lu udah punya peluang dimana City nggak superior masional tapi lu nggak bisa manfaatin udah gitu jadi memang murni City juara itu karena faktor utamanya menurut gua itu faktor utamanya karena ya itu tadi Arsenal kepleset Liverpool kepleset di akhir-akhir dan itu fatal dan Yap Kongres untuk City selamat untuk City layak juara selain faktor karena konsistensi dan memang faktornya Arsenal aja yang menurut gua ya nggak bisa manfaatin itu seandainya Arsenal bisa manfaat itu seharusnya Arsenal juara tapi ya Liga gitu beda sama Liga Champion yang lo cukup menang peluang sekian laga ya bisa munci gelar juara tapi beda Premier League atau Liga itu butuh konsistensi sampai air musim kapan lo kepleset dan itu bisa dimanfaatin tim lain selesai dan ingat kalau lu lawan City selalu nggak bisa maksimalin lu yang akan dicatuhin oleh tim oke guys mungkin cukup sekian thanks for watching and bye bye